Pemilu dan Pilkada Serentak Polri mengajukan kenaikan anggaran untuk tahun 2024 sekitar Rp49 triliun Heru Widodo mendukung usulan kenaikan anggaran Polri Namun harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pengamanan Jelang hingga hari pemungkutan suara pada tahun 2024 Polri harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada rakyat Indonesia Dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 Termasuk mencegah perpecahan di masyarakat Supaya ini semuanya bisa berjalan dengan lancar Karena kita tahu bahwa 2014-2019 pemilu kita Begitu luar biasa meninggalkan kesan yang tidak baik Di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat terbelah Nah kita 2024 tidak mau itu terulang lagi Maka Polri harus melakukan penguatan Dan ini dalam rangka adalah salah satunya Mengawal demokrasi kita menjadi lebih baik ke depannya Sementara itu Safarudin mengimbau Kapolri dan jajarannya harus mampu melakukan deteksi dini Untuk mencegah timbulnya konflik terkait pemilu Pemberdayaan dan sinergi Antara Babin Kamtip Mas, Babin Sa Dan aparat desa Bisa dimaksimalkan Polri Sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi konflik Jangan sampai Ada konflik-konflik kecil Itu dibiarkan Kalau itu dibiarkan Akan menjadi lebih besar Deteksi dini di lapangan Betul-betul Dilakukan dengan baik, dengan cermat Adit dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih